Halo pemirsa di rumah dimanapun berada kali ini saya akan membuat video tentang cara melinting tembako yang baik menikmati tembako yang ya kita-kita biasa dulu saya dapat ilmu nih dari seorang Chinese yang ketemu di tembako hingga dia mempraktekan dan memang benar sekali kebiasaan yang saya biasa saya lakukan melinting tembako tembako ternyata ada kritik dan juga ada hal-hal yang memang tidak sekedar melinting ada tujuan memang itu saya tahu ada yang namanya harus ada udara supaya asap itu lebih banyak dan lebih pulen kalau bahasa Inggris Tengah Indonesia ya pulennya ke perbedaan daripada rokok dengan tembako itu kalau khususnya di rokok sigaret tuh itu lebih kebanyakan terlalu padat sehingga ada pekerjaannya telat itu lebih mengganggu penikmata dan disini di tembako ini dari kertasnya juga kalau di Jawa Barat itu ada salah satu merek yang memang sebelahnya agak manis sebelah sini enggak karena saya kasih tanda itu digunting atau pakai cutter dipotong supaya pengambilannya enggak salah karena kalau dimulai dari dibakar ini Kak akan jadi bau jadi tidak enak rasa bako-nya merekonya nah ini yang seperti ini ada yang memang kalau ingin lebih besar dengan lebih besar membakonnya biasanya ya cukup sedang-sedang saja kita ambil sampel yang sedang-sedang saja ini dengan dua pelinjuk diaturnya dengan dua jempol juga nah kita depit kemudian kita depitkan perlahan kita gerengkan ini berpengaruh pada asap yang dihasilkan ini ini cukup bisa dirasakan dengan jari ini tidak terlalu padat ini berpengaruh pada asap yang dihasilkan ini tinggal bisa dengan dijilat atau caranya pakai air kalau yang memang tidak terbiasa dijilat nah bagian itu kita rapikan seperti supaya pada saat menyalakan itu lebih tersebuhkan walaupun secara ini ini juga lebih mengikmat seperti ini jadi tidak terlalu keras empuk berasa banget ada rongga udara di dalamnya ini akan menghasilkan asap yang memang bisa diatur kebutuhan asap kita menikmati itu dengan sedotan dari mulut kita ya dan tentunya kalau tidak terlalu padat itu tidak sering mati kebanyakan itu tempat tembako pemula khususnya itu memang beda rokok dengan tembako itu kalau rokok kan lebih banyak saus ya kalau tembako lebih kealami dan memang khas tembako ini berasa banget ini tidak bisa dipersaingkan dengan rokok enak rokok enak tembako agak sulit kalau yang memang sudah penikmat ya tapi secara ini dengan kultur sekarang yang sangat berpengaruh itu pengefisiensian biaya rokok apalagi saat pandemi atau tapi satu hal bukan berarti penikmat bako itu mirip atau secara ini gengsi bukan berarti gitu karena tembako juga banyak yang jauh lebih mahal hal ini daripada rokok bagi tembak tembako Eropa nah disini cukup dengan berbagai macam merek kebanyakan Jawa Barat dan Jawa itu tembak tembako itu banyak kedapatkan dengan berbagai merek dan murah ya tinggal kita selektif dapat terlihat dari lacakan itu kebanyakan saus atau tidak ya itu masing-masing masih punya selera yang lebih umum karena menurut saya apapun tambahkan dengan cara ini cukup review bako-bako yang lainnya bantu saya subscribe like juga tentang supaya video-video selanjutnya bisa saya terkoneksi dengan sendirinya oke salam semangat selamat menikmati selamat menikmati